Setelah kita mempelajari teori-teori tentang integral tak tentu, saatnya sekarang kita melihat contoh-contoh soalnya, penerapan aturan-aturan yang kemarin sudah kita bahas. Jadi ini ada contoh soalnya, integral dari Y akar 1 plus 2Y kuadrat DY. Nah selama ini kan kita selalu contohnya variablenya X, sebenarnya variablenya tidak mesti X, bisa yang lain seperti sekarang yang Y. Nah ini kita menggunakan aturan ke-6, metode substitusi atau dengan melakukan pemisalan. Jadi di teori sudah dijelaskan, yang dimisalkan itu ambil yang paling tinggi pangkatnya atau yang paling rumit. Dengan syarat setelah diturunkan dari pemisalan, itu harus merupakan bagian dari soal. Jadi kalau kita ambil Y, Y diturunkan dapatnya 1. 1 itu tidak menyelesaikan masalah, walaupun di dalam sini ada 1, tapi ini adalah di bawah tanda akar. Dan ini adalah satu kesatuan, jadi kalau kita ambil Y turunnya 1, ya otomatis tidak ada gunanya. Maka alternatif kedua, kita ambil yang di dalam tanda akar. Kita tidak bisa juga ambil hanya Y, 2Y kuadrat, karena dia kesatu-kesatuan dengan 1. Jadi kita harus ambil satu kesatuannya, maka kita misalkan U adalah 1 ditambah 2Y kuadrat. Maka kalau DU sama dengan 1 diturunkan habisnya, ini diturunkan dapatnya 4Y DY. Nah, di sini, ini ada Y DY, ya. Y DY. Nah, jadi Y DY itu bisa mewakili soal. Nah, sekarang di sini kan ada 4Y ini. Ada 4Y. Nah, 4Y, Y-nya pindahkan ke ini ya, 4-nya, 4-nya pindahkan 4 kali kan, pindah terus jadi dibagi. Jadi Y DY itu sama saja dengan 1 per 4 DU, ya. Jadi Y DY diganti dengan 1 per 4 DU. Sedangkan 1 plus 2Y kuadrat digantikan dengan U. Nah, penggunaan metode ini, ya, aturan yang ke-6 ini, soal yang tadinya variabelnya Y, itu semuanya harus diubah jadi U ini. Ya, jadi Y DY itu diganti dari 1 per 4 DU. 1 per 4 DU. Akar 1 plus 2Y kuadrat digantikan dengan akar U. Akar itu artinya pangkat setengah. Ya, maka integral pangkat ditambah 1 bagi pangkat yang baru. Ya, jadi setengah ditambah 1 atau setengah ditambah 2 per 2. Dapatnya 3 per 2. Dibagi 3 per 2, ya. Penyebut kalau dijadikan pembilang dibalik. Ya, 3 per 2 dibalik jadi 2 per 3. Maka ini bisa dicoret, ya. Ini coret, ini coret, ya. Ini dapat 2. Jadi, setengah dikali 1 per 3, ya. 1 per 6. Karena U pangkat 3 per 2, artinya U akar U. Nah, karena soal itu variabelnya Y, maka yang U kita kembalikan ke Y. U adalah 1 ditambah 2Y kuadrat. Ya, kembalikan. Dan jangan lupa plus C. Karena ini integralnya tak tentu, nih. Tak ada batasnya, ya. Jadi, ini yang nomor 1. Kemudian contoh yang berikutnya. Integral 2X plus 7 dikali X kuadrat tambah 7X plus 3 pangkat 4 per 5 DX. Jadi, di sini ada 2 suku. Nah, kalau kita lihat, ini sukunya lebih rumit. Pangkatnya lebih tinggi. Maka, ini yang dimisalkan. Jadi, misalkan U adalah X kuadrat plus 7X plus 3. Ya, maka kalau diturunkan, DU ini adalah X kuadrat dapatnya 2DX. 7X turunkan dapat 7. 3 turunkan habis, ya. Tulis DX, ya. Ini kemarin sudah dijelaskan. Ini harus ditulis. Oke, sekarang perhatikan. Di soal itu adalah 2X plus 7DX, ya. Nah, ini sama seperti di sini. Maka, yang ini bisa digantikan dengan DU. Sedangkan ini sudah digantikan dengan U, kan. Nah, jadi soal yang variable-nya X semua bisa digantikan dengan U semua, ya. Nah, sekarang kita integralkan pangkat ditambah 1. Berarti 4 per 5 ditambah 5 per 5. Dapatnya 9 per 5. Bagi pangkat yang baru. Bagi 9 per 5. Penyebut jadikan pembilang di balik. Jadi, jadinya 5 per 9. Ya, karena di soal variable-nya X, kembalikan U itu adalah X kuadrat plus 7X plus 3, ya. Dan plus C, jangan lupa. Oke, ini yang nomor 2. Lalu, yang nomor 3. Akar X kuadrat dibagi akar X pangkat 3 plus 1DX. Yang di bawah tanda akar, di bawah tanda penyebutnya, jadikan pembilang dulu. Jadi, kalau akar di penyebut, jadikan pembilang, ya, pangkatnya jadi negatif, ya. Jadi, min setengah. Oke. Nah, kalau kita lihat ini X-nya pangkat 3, X pangkat 2. Maka kita pakai yang X-nya pangkat 3. U sama dengan X pangkat 3 plus 1. Ya, dikurung. Ini satu ke satu. Maka DU sama dengan 3X kuadrat DX. Ya, nah, di sini ada X kuadrat DX, ya. Jadi, X kuadrat DX. Makanya, 3 kita hilangkan. Caranya adalah, ini dibagi 3, kan. Jadi, sepertiga DU sama dengan X kuadrat DX. Jadi, yang saya kurung ini diganti dengan sepertiga DU. Ya, ini digantikan jadi U. Nah, maka yang disoal variable-nya X, ya, setelah dimisalkan jadi U semua. Ya, jadi sekarang kita tulis sepertiga U-nya pangkat ditambah 1, setengah ditambah 1, setengah. Ya, bagi pangkat yang baru. Penyebut, jadikan pembilang dibalik. Setengah jadi 2. Maka, 2 per 3 akar U plus C. Nah, kembalikan, karena soalnya variable-nya X, U-nya ganti kembali ke X. Ganti dengan X kuadrat X pangkat 3 plus 1, ya. Plus C, jangan lupa. Ya. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Nomor 4. Integral T pangkat 3 dikali 1 plus T pangkat 4 dipangkatkan 3, DT, ya. Kita pakai variable yang lain lagi. Nah, ini pangkat 3, ini pangkat 4. Maka, kita ambil yang pangkat 4. Karena kalau diturunkan, ya, dapatnya pangkat 3. Jadi, bisa mewakili soal yang variable-nya T ini, ya. Jadi, U sama dengan 1 plus T pangkat 4. Maka, kalau diturunkan, DU sama dengan 4 T pangkat 3, DT, ya. Jadi, ini ada T pangkat 3. Jadi, ini diganti. Perhatikan, di sini ada T pangkat 3, DT. Tapi, di sini ada 4. Maka, ini kita semuanya dibagi 4, ya. Maka, 1 per 4, DU sama dengan T pangkat 3, DT. Jadi, ini diganti dengan 1 per 4, DT. A, DU, ya. 1 per 4, DU. Ya, yang ini sudah diganti dengan U. Jadi, yang tadinya T semua variable-nya ganti dengan U. 1 per 4, DU, U pangkat 3, ini. U pangkat 3. Jadi, pangkat ditambah 1, bagi pangkat yang baru. Ya. Jadi, 1 per 4, dikali 1 per 4, ya. 1 per 16, U-nya pangkat 4. U-nya apa? 1 ditambah T pangkat 4, ya. Ini semuanya dipangkat, dikurung. Berikutnya, integral X plus 1, dikali akar X kuadrat, tambah 2X, min 1, DX. Ya. Nah, ini otomatis kalau kita lihat ini lebih rumit. Maka, kita misalkan, U sama dengan X kuadrat, ditambah 2X, min 1. Ya. Maka, kalau diturunkan, 2X plus 2, DX. Nah, di sini sama-sama ada 2. Kita keluarkan 2-nya. Tarik keluar, ya. Ini kalau ditarik keluar, tinggal X. Ini tarik keluar, tinggal 1. Karena 2 kali 1, 2. Ya. Nah, di soal itu adalah X plus 1, DX. Ya. Di sini ada 2. Maka, ini kita bagi dengan 2, ya. Jadi, setengah DU sama dengan X plus 1, DX. Jadi, ini nanti diganti, disubstitusi dari setengah DU. Yang ini sudah diganti dengan U, ya. Jadi, akar U, ya, berarti U pangkat setengah. Ini setengah DU-nya. Maka, yang panjang lebar tadi, soal yang panjang, sekarang jadi sangat sederhana. Nah, integralkan. Pangkat ditambah 1, jadi U pangkat 3 per 2. Bagi pangkat yang baru, 3 per 2. Kali setengah. Penyebut naikkan jadi pembilang di balik. Maka, 2-nya bisa dicoret. Ini coret. Coret. Tinggal sepertiga. Akar dari U pangkat 3. U-nya apa? X kuadrat plus 2X minus 1. Kembalikan. Ya. Dan jangan lupa plus C. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang trigonometri. Integral dari sin 2X plus 1 DX. Nah, kalau sin-nya kita misalkan turunannya adalah cos. Nah, di soal tidak ada cos. Jadi, kita tidak bisa ambil yang sin. Maka, alternatif lainnya ambil yang 2X plus 1. Ini kalau diturunkan dapatnya DU sama dengan 2 DX. Ya. Nah, di sini ada DX. Tapi, di sini ada 2. Maka, ini dibagi 2. Jadi, setengah DU sama dengan DX. Jadi, DX-nya kita ganti dengan setengah DU. Yang ini sudah diganti dengan U. Ya. Maka, kalau kita tulis tambah kembali setengah DU. Kan. Integral sin U. Oke. Integral dari sin. Kalau dicari, dapatnya min cos. Ya. Min cos. Min cos. Min setengah cos U plus C. U-nya apa? 2X plus 1. Ya. Ini jangan lupa. Oke. Lanjut ya. Contoh soal yang berikutnya. Masih trigonometri ya. Akar X cos. Dalam kurung 2X kuadrat plus 3 DX. Nah, X kalau dimisalkan dapatnya 1 ya. Itu tidak bisa menyelesaikan soal. Kalau cos dipilih, hasilnya adalah min cos dapatnya sin ya. Ini tidak ada sin-nya. Maka, kita ambil yang alternatif terakhir ya. Jadi, U itu 2X kuadrat plus 3. Maka, DU sama dengan 4X DX. Nah, ini diturunkan hilang. Habis ya. Nah, di sini ada X DX. Nah, masalahnya di sini ada 4. Maka, kita di sini bagi 4. Ya. Jadi, 1 per 4 DU sama dengan X DX. Ya. Jadi, ini nanti diganti 1 per 4 DU. Oke, jadi sekarang soal yang variable-nya X, kita bisa ubah ke U ya. Ini 1 per 4 integral cos U DU. Cos di integral dapatnya sin ya. 1 per 4 tuliskan. Ya, U-nya nanti ya. U-nya nanti kembalikan ke X. Ini 2X pangkat 3 plus 3. Jangan lupa plus C. Oke. Masih fungsi trigonometri. Integral X kuadrat second kuadrat X pangkat 3 DX. Ya. Ini X kuadrat kalau diturunkan dapatnya 2X. Ya. Di sini tak ada X. Yang pangkatnya 1. Maksudnya X yang pangkat 1 tak ada. Jadi, ini kita tak ambil. Second kalau integral dapatnya tangan. Di sini tak ada tangan. Ya. Nah, maka kita ambil yang terakhir ini X pangkat 3 diturunkan dapatnya 2X. Ini ada 2X. Ya. Jadi, kita turunkan dapatnya 2X. Tapi, depannya ada 3. Di sini tak ada 3. Maka, ini kita bagi dengan 3. Maka, 1 per 3 DU sama dengan X kuadrat DX. Nah, ini ada X kuadrat DX. Jadi, ini 1 per 3 DU. Ya. Jadi, 1 per 3 DU second kuadrat. Ininya U kan. Second kuadrat U. 1 per 3 tangan U plus C. Karena integral second kuadrat itu adalah tangan. Ya. Kemudian, masih fungsi trigonometri. Integral sin pangkat 5 D3T ya. Di sin pangkat 5 D3T ya. Dikali cos 3T DT. Ya. Kita bisa misalkan sin ya. Ini kita ambil karena ini pangkatnya lebih tinggi. Jadi, U sama dengan sin 3T. Maka, DU-nya adalah 3 sin. Ya. 3T DT. Ya. Ini. Cos 3T DT. Karena ini ada 3. Kita bagi juga dengan 3. Jadi, 1 per 3 DU. Jadi, ini diganti 1 per 3 DU. Ya. Jadi, sin pangkat 5 3T. Berarti ini U-nya pangkat 5. Ya. Ini seperti 3 DU ini. Maka, kalau di integral, pangkat tambah 1 bagi pangkat yang baru. Ini dapatnya 1 per 18 U pangkat 6 plus C. Nah, U-nya apa? Kembalikan sin 3T. Jadi, sin pangkat 6 3T. Ya. Jadi, hari ini saya berikan sampai 12 soal dulu ya. Dipelajari minggu depan. Baru kita lanjutkan lagi contoh soalnya. Jadi, untuk pemahaman integral itu harus banyak latihan. Jadi, ini soalnya banyak. Supaya kalian bisa pelajari. Kalau tipe soalnya seperti ini. Cara solusinya seperti ini. Karena ciri-ciri setiap soal itu beda-beda. Solusinya beda-beda. Oke. Kita kembali ke ajabat. Integral X pangkat 4 3X pangkat 30. Kali 4 X pangkat 3 plus 3 DX. Nah, masih ingat yang di aturan kelima. Ini ya. Aturan kelima integral. GX pangkat R dikali dengan G aksen X DX. Itu kita bisa langsung tulis hasil integralnya. GX pangkat R plus 1 dibagi pangkat yang baru ya. L plus 1 plus C. Nah, kita lihat dulu. Ini ada pangkatnya. Berarti ini yang GX. Ini yang turunannya. Nah, kita lihat benar tidak. X pangkat 4 plus 3 X. Diturunkan dapatnya 4 X pangkat 3 plus 3. Oke. Sekarang kita bisa masukkan ke aturan kelimanya. Jadi, GX-nya adalah X pangkat 4 plus 3 X. Ya. Pangkat ditambah 1. 30 tambah 1. Bagi pangkat yang baru. Ya. Jadi, nomor 10 itu sederhana gampang. Yang nomor 11 ya. Integral sin pangkat 10 X cos X DX. Nah, ini pangkatnya paling tinggi. Berarti kita pakai pemisahlannya sin ini. Misalkan GX-nya adalah sin X. Maka turunannya adalah cos X DX. Ya. Nah, ini sama. Ini berarti masih bisa menggunakan aturan yang kelima ini. Jadi, GX-nya pangkat R plus 1 dibagi R plus 1, kan. Maka ini pangkatnya 10. Maka diintegral dapatnya 11. X. Ya. Bagi 11. Bagi pangkat yang baru. Ya. Dan jangan lupa plus C. Karena ini integralnya tak tentu. Oke. Nomor berikutnya 12 ya. Integral X pangkat 3 plus 6 pangkat 5. Dikali 6 X kawadrat plus 12 DX. Nah, kalau diperhatikan. Ini ada pangkat. Berarti ini yang dimisalkan nih. Ya. Misalkan U ini. X pangkat 3 plus 6 X. Maka kalau diturunkan dapatnya 3 X kawadrat plus 6. Ya. Sedangkan di sini soal itu adalah 6 X kawadrat plus 12. Maka ini sebenarnya adalah 2 kali lipat dari yang ini. Jadi, tinggal dikali 2 ya. Jadi, kalau dikali 2. Sisi kiri juga kali 2. Jadi, 2 DU sama dengan 6 X kawadrat plus 12 DX. Maka 2 akar U pangkat 5 ya. Ini sudah ganti D di DU ini. Maka tinggal pangkat ditambah 1 bagi pangkat yang baru ditambah konstantannya ya. Jadi, sepertiga U pangkat 6 plus C. U nya apa? Ini X pangkat 3 plus 6 X ya. Masukkan. Oke. Jadi, ini sudah 12 soal ya. Sudah 12 soal. Ini dipelajari dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan tanya di grup ya. Oke. selamat menikmati